selamat menikmati satu kabar yang menyenangkan karena kita seakan-akan sudah terlepas dari kondisi yang ketika Juli kemarin kita berada di puncak dari penyebaran COVID dengan varian terbaru tetapi apakah ini menjadi alasan bagi kita untuk mengendorkan semangat kita untuk menjalankan prokes? tentu saja tidak ada banyak hal yang harus tetap kita perhatikan walaupun saat ini kita sudah berada di level 3 nah salah satu poin yang terpenting di PPKM level 3 ini yang menjadi perhatian kita adalah mulai diperkenankannya kembali sekolah untuk membuka pembelajaran tetap muka pertanyaannya apakah saat ini Gersik sudah cukup aman untuk pembelajaran tetap muka? apakah sudah ada jaminan bahwa ketika pembelajaran tetap muka diadakan kembali tetap ada jaminan bahwa guru, siswa, dan tenaga kependidikan aman? nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada siang hari ini nah sebelum kita ke pembicaraan yang luar biasa tetap saya mengingatkan untuk sahabat lantara yang di luar sana tetap untuk like, share, komen, dan juga aktifkan tombol notifikasi sehingga sahabat-sahabat nanti akan tetap mendapatkan info-info yang inspiratif dan up to date oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang panjang tadi di hadapan kami telah hadir ahli-ahli yang faham benar bagaimana kondisi Gersik saat ini oke, kita siapa? Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gersik Bapak Dr. Imam Suyuti Spesialis Anesthesi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum oke, dan di hadapan kita ada seseorang yang lekat sekali dengan MC3 Muhammadiyah COVID Common Center Bapak Muhammad Harun Rasid SKMPD Prima, Pak Imam, Pak Harun sehat? Alhamdulillah, sehat Semoga selalu sehat Semoga selalu sehat Jadi walaupun kita sudah berada di PPKM level 3 saya berharap, dan kita semua berharapnya masyarakat tidak langsung kedur untuk menjalankan progres 5M-nya harapan kita bahwa kondisi ini akan terus membaik tetapi ketika masyarakat merasa oke, ini sudah di level 3 kemudian euforia tentu saja kondisi yang tidak kita sangka dan tidak ingin yang bisa saja terjadi oke, nah sebelum kita ngomong tentang pembelajaran tatap muka dahulu saya ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi Gersik saat ini apakah memang-memang sudah benar-benar aman sehingga kita yakin bahwa oke, PTM bisa dibuka kembali Peribuan, Dr. oke, terima kasih Gersik saat ini angka positifnya turun kemudian angka kesakitan juga turun angka hunian rumah sakit bornya sudah turun bornya turun ICU juga sudah turun bahkan kita di rumah Suyad Muhammad yang Gersik hari ini cuma ada satu di ruang ICU-nya? di ruang isolasi saja di RGU-nya? di ruang isolasi khususnya oh benar? alhamdulillah masya Allah jadi dari situ untuk saat ini mungkin cukup bagi kita dan pantas memang kalau turun level ya dari situ turun level tapi perlu diingat bahwa covid ini kan penyakit yang mudah sekali menular dan tidak tampak benar-benar jadi kadang kita tidak tahu apakah di tangan kita itu ada covid apakah di baju kita ada covid ada virusnya virus koronanya itu kemudian kita kalau lost semua maka kita mudah sekali untuk menular ya benar-benar benar-benar apalagi mungkin sekarang kalau kita berhadapan misalnya saya berhadapan dengan Pak Harun dan Jenengan ketika kita tidak sama-sama habis melakukan tes kita tidak pernah tahu bisa saja Jenengan berdua OTG jadi itu yang harus difahami masyarakat jadi ini belum saatnya untuk euforia kemarin ada kabar bahwa tempat-tempat wisata mulai mulai rame lagi kemudian nah sebenarnya ini podcast ini kan juga sasarannya masyarakat juga jadi sebenarnya level 3 ini sebenarnya bagaimana sih item-itemnya kan oke kita tahu ini level 3 tapi level 3 itu sebenarnya kondisinya seperti apa terus kita sebagai masyarakat harus bagaimana Monggo kira-kira bagaimana gambaran umumnya di level 3 ini untuk level pembagian level itu kalau bagi saya ya di medis itu kurang begitu jelas ya itu kan pembagian level itu dari dari pemerintah untuk menunjukkan itu merah kuning orange ya kemudian hijau jadi sebetulnya kita di orange ya saat ini masih orange jadi pada fase itu maka angka positif itu sudah turun jauh kemudian angka kematian juga sudah turun jauh dibandingkan pada fase merah ya fase merah saya rasa itu cuman problemnya itu ya tetap ya kita kita level-level itu kan dari apa yang sudah disimpulkan dari data-data yang di input oleh semua pihak dari rumah sakit kemudian dari dinas kesehatan di input ke sistem yang ada di dinas kesehatan provinsi dan kemenkes cuman memang indikator utamanya adalah menurunnya menurunan angka positif dan menurunan dari angka kematian secara umum memang ini memungkinkan agak longgar hitungannya agak longgar bukan tapi bukan abai agak longgar terus bagi masyarakat yang berada di luar sana yang mungkin yang berharap mendengarkan siaran ini itu apa saja sih yang masih harus kita lakukan selain yang saat ini cuci tangan dan sedemikian karena memang tingkat penyebaran dari virus yang varian baru ini berbeda dengan yang ketika saya tahun lalu jadi ini lebih akrab mantan LC lulusan COVID nah ini apa saja masyarakat tetap oke kita beraktifitas seperti biasa tapi tentu saja misalnya ada anjuran yang semula tidak ada masker rangkap 2 menjadi rangkap 2 dan sepertinya free pun kalau saya tetap semuanya persepsi tentang COVID ini harus disamakan dulu persepsi tentang COVID itu harus sama kita harus bisa memberikan pengertian ke orang sekitar kita tentang COVID karena bagaimanapun orang yang tidak percaya itu juga cukup banyak bahkan di lingkungan pendidikan juga cukup banyak bahkan di lingkungan medis juga cukup banyak jadi benar di lingkungan medis baru-baru ini dengar oh iya benar benar oke benar jadi harus memberikan pemahaman yang sama tentang COVID ada hal-hal yang harus kita ketahui yang wajib kita ketahui tentang COVID dan itu semuanya harus paham tidak hanya level orang medis yang pertama itu kejala COVID semua harus paham tentang kejala COVID sehingga nanti pada saat ada anak didik atau apa yang terkena kita sudah bisa menduga jangan 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 kita harus hati-hati yang kedua harus paham tentang penularannya penularannya harus paham itu melalui droplet dan vomit transmission jadi vomit transmission itu droplet kita itu cipratan lidah lidah kita itu menempel ke barang yang ada di sekitar kita dan itu kemudian dipegang oleh orang lain jadi itu semua harus paham kemudian yang ketiga harus paham bahwa penularannya bisa sangat cepat penularannya bisa sangat cepat dan itu masif ya dokter masif sangat cepat karena kan kita juga tidak lihat dia nah itu makanya kemudian harus paham juga tentang masa inkubasinya dia nah masa inkubasi itu mulai kita terpapar sampai dengan tumpul kejala jadi bisa sampai 4 sampai 5 hari bahkan bisa sampai 2 minggu tapi pada fase sebelum kita bergejala pun 1 sampai 2 hari sebelum bergejala pun itu sudah bisa menular kemudian apa yang harus dipahami lagi bahwa obat covid belum ada jadi semuanya ini masih dalam penelitian yang seperti antivirus-antivirus yang antivirus kemarin juga sudah ada revisi lagi kemarin kita ikut kita ikut pemaparan terbaru jadi dulu osiltamifir masih bisa sekarang osiltamifir sudah ada papivir-afir yang sekarang direkomunik jadi semua ini karena ini penyakit baru semuanya berkembang jadi kita tidak bisa tergantung pada obat ya yang apa yang kita bisa lakukan pencegahan jadi pencegahan itu yang bisa kita kesehatan nah dengan tahu itu semua gejala mode penularan masa inkubasi pencegahan dengan itu maka kita akan mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan untuk menginati covid itu sebenarnya dok jadi hal lagi sebenarnya yang memeco masyarakat untuk lebih percaya diri beraktifitas dan agak abet itu sebenarnya ngapunan karena merasa sudah divaksin itu permasalahnya sebenarnya padahal seperti yang pernah saya dapatkan vaksin itu akan bekerja efektif atau antibody itu akan bekerja setelah 28 hari setelah vaksin kedua itu kata dokter saya yang datang ke sekolah padahal sekarang masyarakat yang sudah divaksin pertama pun sudah merasa kebal karena dia sudah divaksin akhirnya jadinya ambai karena dia sudah divaksin nah hal-hal seperti itu ternyata tidak terkabarkan dengan baik ke masyarakat makanya di sebuah negara bahkan angka covid itu menaik dengan sangat drastik setelah adanya vaksin karena ketidakpahaman tentang masa kerja antibody karena vaksin itu mengapa ada kesejangan informasi yang diterima masyarakat sehingga hal-hal seperti ini tidak terterima atau tidak tersiarkan dengan baik oleh masyarakat ada sistem yang tidak berjalan atau bagaimana jadi kalau saya melihatnya itu itu euforia dari masyarakat dan anggapan yang separuh-separuh pemahaman yang separuh-separuh dari masyarakat itu yang menyebabkan itu semua terjadi jadi vaksin kalau sudah divaksin maka sudah kebal seperti superman saya ini sudah divaksin dua kali saya julie kemarin poster yang terakhir belum tapi saya sudah divaksin dua kali sudah divaksin dua kali dan sudah lama ya sudah hampir dua bulan setelah vaksin terakhir saya juga kenal tuh hahaha jadi tidak bisa tidak ada jaminan ya ya jadi virus corona ini bermacam-macam dan COVID-19 itu bermacam-macam varian ya mutasinya varian padahal kita sudah divaksin ini muncul varian baru varian yang masuk kita beda tapi paling tidak dengan divaksin itu tubuh ini sudah punya antibodi untuk mengenali itu sudah berkenalan iya harapannya kalau nanti terkena jangan sampai terlalu ah kejalannya tidak berat fatal enggak saja enggak saja jadi walaupun sudah divaksin tetap kita harus kita harus pas pandang tidak boleh ampai tetap harus kita bekerja jadi misalnya kita pernah kan vaksin influenza ketika kita mau naik haji dan vaksin influenza tapi kan kita bisa tetap saja kena flu tetapi tentu saja gejalanya mungkin lebih bisa dikendalikan oke tetapi secara umum menurut dokter sudah layakkah atau sudah amankah bagi Gersik untuk mengadakan pembelajaran datamukah menurut by data untuk saat ini untuk saat ini kondisi saat ini sudah mulai di trial boleh di trial ya oke makanya judulnya simulasi asalkan semuanya harus patuh enggak 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 patuh pada protokol kesehatan dan patuh pada aturan-aturan yang sudah disepakati saya rasa itu semua sudah mencakup beberapa hal yang krusia hingga nanti pengembangan dari kita untuk memaksimalkan untuk mencegah hal itu terjadi oke i see oke sekarang kita ke Buya saja saya biasa manggil Buya jadi kalau manggil Pak Harun jadi aneh oke Buya dari MC3 sebenarnya untuk saat ini seperti yang dipaparkan oleh dokter bahwa sebenarnya secara by data kondisi ini memungkinkan tapi ini kan kalimatnya kan diperkenankan diperbolehkan artinya tidak semua sekolah harus melakukan pembelajaran tetap muka tapi diperbolehkan nah untuk menentukan indikator apa saja yang bisa dipakai sebagai oke kayaknya sekolah saya siap deh untuk melakukan pembelajaran tetap muka itu menurut MC3 apa saja Bu ya? oke oke makasih MC3 melihat bahwa agak berat sesungguhnya kalau memang dipaksakan untuk masuk ya karena hubungannya berkena dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat itu yang paling utama sampai Ustadz saat Ibrahim di beberapa kali pertemuan BWM itu kan kita kehilangan satu generasi tidak apa-apa yang penting anak keluarga kita itu selamat tidak apa-apa itu menunjukkan apa? bahwa Muhammad Diyad betul-betul melihat bahwa yang paling utama adalah masalah kesehatan tidak apa-apa telat-telat itu tidak masalah nah sekarang seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi bagaimana dengan gresik dan sebagainya indikatornya itu punya apa kita masih mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun MC sendiri melihat itu masih abu-abu jadi ada yang berdasarkan zona merah zona merah zona apalagi itu orange hijau kuning dan sebagainya zona-zona itu bagi kami ketika awal-awal pandemi dulu itu kan agak kesulitan dok untuk menentukan zona jadi misal begini kecamatan Igg begitu kemudian ada yang meninggal ada yang ter confirm itu kan tidak bisa kemudian dicaput berubah menjadi itu harus merah terus maka rumusnya kan harus kita ubah makanya di beberapa kali pertemuan dengan PJM kita mencoba untuk mengaktifkan gugus di PJM itu untuk menghitung betul warganya dengan cara apa mati dikurangi maksudnya jadi kalau ada yang sudah meninggal dunia itu jangan dimasukkan datanya sudah di zero kan tidak akumulasi berarti iya jadinya itu rasional nah kemarin kan masih ditambahkan terus ya jadi daerah itu merah ya merah selamanya itu yang menjadi masalah karena kita mencoba itu nah berkenan dengan tantap muka ini kita masih gugui SKB 3 Menteri ini gugui untuk zona oran dan merah tidak diperkenankan tapi kita oran loh ya berarti kan belum diperkenankan makanya kita sebenarnya bagi MCC jangan dulu bagi MCC jangan dulu betul jangan dulu sebenarnya tapi kemudian ada diskresi ada relaksasi dari pemerintah ya gimana lagi indikator yang beda lagi sekarang nah nanti akan beda lagi itu pak dokter yang insya Allah nanti akan tahu bu indikator epidemiologi itu kenapa kok muncul merah kuning hijau walaupun itu wilayah abu-abu ya sebenarnya itu kalau saya lihat dari catatan gugus tugas pusat sama WAO itu ada 10 sampai 15 indikator contohnya begini ya contohnya penurunan jumlah kasus positif dan probable pada minggu terakhir sebesar 50% dari puncak kemudian yang kedua jumlah kasus aktif pada pekan terakhir kecil atau tidak ada itu sampai 15 saya pikir itu kan bayi data itu kalau memang betul-betul dilakukan betul-betul kita percaya lah tapi kalau tidak ya tidak bisa maka kami menganggap indikator yang dipakai itu apa karena mungkin Gersik ini adalah kabupaten yang tidak seperti Surabaya tidak seperti Sedoarjo ya jadi maka kemungkinan besar memang dinas pendidikan khususnya termasuk gugus nanti akan kelihatannya akan memberikan ruang untuk bisa masuk oke nah pertanyaannya oke kalau itu memberikan ruang untuk masuk ada konsekuensinya dong apa yang harus dilakukan oleh sekolah itu yang harus kita kita tekankan nanti kita akan bahas oke masanya kan begini oke ada yang bilang Gersik itu orangnya tapi yang desa itu maksudnya sekolah yang di desa nah yang desa orang yang terbapar kan harusnya ditambah lagi itu masalahnya ditambah lagi bu kalau di kota siswanya ratusan sekolah yang kelima masih jiwa nah jadi repot ini karena mereka lupa bahwa mereka tidak terkarantina walaupun di desanya itu saat ini mungkin angka kematian zero tapi kan mobile iya warganya sendiri mobile nyampe gerse nyampe sederse nanti pulang jadi ini sesuatu tapi tidak bisa dipungkiri wah memang sekolah-sekolah merindukan ini merindukan bertatap muka karena memang ya diakui atau tidak pembelajaran online itu tidak bisa memberikan hak siswa secara mungkin hanya 25-30% kita akui dan kalau di facebook ada jeritan mak-mak jadi ada depresian luar biasa sehingga kalau diterus-teruskan ini bisa menurunkan imun juga ujung-ujungnya kesana karena emaknya tidak paham tapi memang tidak mudah bagaimana seorang ibu kemudian harus membelajarkan materi anaknya yang di SMP tidak mudah apalagi materi-materi sekalian tapi akhirnya berita ini menjadi seperti angin segar di tengah kekalutan kemarin ya Juli itu luar biasa Masya Allah Masya Allah dan ketika mereka mendengar semuanya kondisi baik-baik saja oke anak saya kayaknya bisa sekolah nah permasalahannya kan tidak seperti itu dan tidak semudah itu baru busuk kan oke nah sekarang kalau sekolah oke kita kita memberikan ruang bagi sekolah-sekolah untuk membuka pembelajaran tetap muka nah sebenarnya poin apa yang harus diperhatikan oleh sekolah baik dari sarananya baik dari beban belajarnya baik dari durasi mereka berada di sekolah sekali lagi ketika kita bertemu dengan seseorang benar-benar kita oke anak-anak nanti tidak boleh berkrumah namanya anak-anak mereka lama tidak bertemu saya guru SMA anak-anak ketemu langsung tidak kehabisan saya jangan mereka kangen sebenarnya yang dikangenin anak-anak bukan gurunya temannya nah primon untuk apa saja yang harus disiapkan sekolah untuk menjamin bahwa pembelajaran akan aman ada beberapa hal untuk sekolah itu untuk bisa untuk mencegah penularan yang pertama sekolah harus punya kebijakan umum terkait kapasitas kelas yang disesuaikan nah pada SKB 3 Menteri itu SKB 4 Menteri itu 50% 50% kapasitas maksimal yang bisa diizinkan itu dengan jarak antar bangku itu sekitar 1,5 meter 1,5 meter jadi kapasitas harus dihitung harus dihitung jadi tidak bisa kita memaksakan yang kedua harus ada kebijakan jika ada guru karyawan dan siswa yang sakit mereka mau seperti apa mau memilih dirumah atau datang ke sekolah jadi itu harus tekes sekolah harus tekes kalau kamu sakit off dulu seperti kita di rumah sakit itu jika ada yang sakit off harus off jadi waktu itu kita di rumah sakit ini satu contoh ya mungkin bisa diaduk saya itu tekes sekali kalau sakit harus harus memberitahukan harus memberitahukan harus jujur harus jujur harus memberitahu baik dia ataupun keluarganya yang satu rumah jika sampai ketahuan tidak memberitahukan maka keluar surat peringatan yang kedua yang kedua jika dia sakit maka dia harus segera libur dan harus segera dites minimal pada saat bergejaran kita lakukan tes antigen kalau dari tes antigen itu dia positif maka langsung dilanjutkan itu tegas karena ada kebijakan mentang itu maka kebijakan reward untuk yang aktif itu pokoknya kalau absensinya sekian dapat reward nah itu harus dihilangkan nah benar harus dihilangkan kalau tidak dihilangkan maka guru atau karyawan itu mereka akan tetap memaksakan masuk ya mengejar reward tadi jadi itu ya benar kemudian rollingan belajar tatap muka jadi kalau kapasitasnya itu 50% maka sudah mulai harus diatur mau dibikin rollingan mau dibikin shift atau mau dibikin kalau shift tidak boleh separuh separuh tatap muka separuh online blended 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 iya dan itu atau dibikin rollingan nanti jam sekian sampai sekian yang grup A yang jam sekian sampai sekian itu sudah harus mulai dibuat kebijakan skenario kebijakan SOP nya harus jelas iya kemudian harus ada punishment terkait dengan protokol kesehatan benar jadi berbahaya sekali kalau semua itu sekedarnya saja kita ngomong kita di depan itu ada tulisan wajib bermasker tapi di dalam pakai masker masker tidak dipakai dengan baik yang kedua untuk sekolah itu ada bangunan dan mesaran dengan ventilasi harus baik ventilasi harus baik sebaiknya akan memang terbuka sebaiknya terbuka tapi kalau itu tidak mungkin maka sebaiknya ada exhaust fan bukan asik malah asik dihindari sebaiknya itu terbuka tanpa asik generasi alami generasi alami karena dengan exhaust itu blower exhaust itu blower menarik menarik jadi nanti akan jadi rekanan negatif dan kalau perlu ada HEPA filternya jadi ada air purifiernya sekarang banyak seperti ini masyarakat yang menggunakan itu mungkin pakai itu lebih akan baik kualitas udara kemudian harus diatur untuk jarak tempat duduk itu antar temen itu di SKP disebut satu setengah jadi itu ada dasarnya kenapa karena droplet itu partikel yang paling besar itu sekitar 90 cm dia akan jatuhnya tapi partikel yang lebih kecil lagi bisa sampai 2 meter sehingga mungkin jarak amannya sekitar 1 sampai 2 meter kalau SKP satu setengah oke disesuaikan dengan itu kemudian harapannya ada pembatas antar bangku ya ada pembatas antar bangku kayak tirai kaca atau apa gitu ya dari mica atau apa gitu untuk mencegah droplet gitu mencegah droplet jadi itu kemudian ada tempat cuci tangan cuci tangan ya ada airnya mengalir ada sabunnya ya kadang ada tempat cuci tangan tapi airnya nggak ngalir ya obok-obok mungkin nah kemudian jika sabunnya tidak kesedia nah itu semua itu harus nanti mungkin dicek kemudian ada jadwal untuk pembersihan bekalan desinfeksi permukaan ya desinfeksi permukaan ya dan sterilisasi luar kelas jadi eh sudah sekarang saya sudah tidak lihat lagi yang ada bilik desinfeksi itu ya untuk orang gitu ya karena memang tidak efektif juga jadi yang dilakukan dan itu kalau kena mukosa kulit ya rusak juga tapi beberapa waktu yang lalu itu menjadi syarat bagi sekolah untuk PTM itu jadi sekolah saya belum itu itu saya itu saya bilang bahwa ilmu covid ini karena ini sesuatu yang baru maka semua itu berkembang ya benar benar semua efekt dikerahkan ya termasuk kita mengobati covid di rumah sakit juga semuanya dikerahkan di kasih obat ini kasih obat ini gitu ya tapi kemudian dengan berjalannya waktu penelitian mulai ada kan semua itu diperbaiki gitu tapi pada hal baru itu kan ya yang penting nyawanya selamat gitu ya benar jadi kemudian muncul penelitian-penelitian jadi itu ya tetapi di lapangan tentu saja tidak semudah hitung ya artinya ketika apalagi ketika kita berhadapan dengan siswa di tingkat SMP dan SD oke lah kalau SMA sudah sedikit lebih paham walaupun sebenarnya banyak gak paham juga kalau SMP SD apalagi SD kemudian ketika melihat masker temannya lebih bagus eh masker lu kok bagus tekeran yuk oh iya guru kan hanya satu orang berapa jumlah siswa kita ya artinya kita tidak benar-benar bisa menjamin bahwa mereka tidak berinteraksi ketika guru meninggalkan kelas jadi ketika guru berada di kelas oke semuanya tetap ketika ganti mata pelajaran guru masuk ke kantor sambil menunggu guru datang lagi ada jeda lima sampai sepuluh menit kita tidak akan pernah benar-benar itu apa yang mereka lakukan itu sebenarnya yang yang kita kita ini kita takutkan coba dicari cara untuk itu karena bagaimanapun gini covid itu penularannya ya kalau semakin kita sering kontak nah itu resiko penularan ke yang lain atau mungkin begini jadi guru yang di dalam kelas tidak boleh keluar sebelum guru pengganti datang jadi mulai diatur sistemnya mulai di secara teknis detailnya secara teknis mulai diatur semuanya sehingga penularan itu menjadi turun karena begini loh ya kalau di satu sekolah itu kemudian terjadi outbreak covid itu maka sekolah itu pasti gitu oh itu sebenarnya yang mau saya tanyakan kalau ternyata setelah PTM ternyata ada kasus yang berkembang di sekolah itu langsung ditutup sehingga apa-apa upaya pencegahan itu itu semua harus maksimal untuk mengerjakan itu agar sekolah itu masih tetap teksis dengan siswa yang sehat dan guru yang sehat nah akhirnya ketika ada aturan seperti itu sekolah tidak melaporkan bahwa kalau di sekolahnya ada kasus itu akhirnya muncul akan begitu oke sekarang ke Bu Yangge kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh dokter tadi ada SOP yang harus ditetapkan dilakukan dan kemudian benar-benar dikawal nah kemudian ada sekolah yang bilang oke sekolah saya sudah siap nah untuk mendapatkan izin pembukaan apa harus mengantongi surat rekomendasi dari MC3 harusnya begitu ya iya jadi COVID ini kan seribu wajah Bu ya penanganannya juga seribu wajah hehehe saya pernah ikut seminar zoom di tentang ini secara nasional juga begitu COVID ini seribu wajah jadi penanganannya juga luar biasa energi yang harus kita keluarkan juga cukup besar iya aturan yang kemudian kita akan sampaikan kepada sekolah cuman kita berpikir sama majelis didasmen sama pak Dodi dan sebagainya jangan dikeluarkan dulu nanti resikonya dianggap diperbolehkan pembelajaran tetap muka itu maka kita tahan nah kita tahan kemudian kita memaksa mengeluarkan tanggal ini ini suratnya ini 17 April kemarin ini sudah ini lengkap dengan SOP nya semua sekolah sudah oh gak jadi keluarkan ya ini yang kita keluarkan nah tanggal 17 April kemarin baru kita keluarkan ini baru kita keluarkan nah berdasarkan apa berdasarkan SKP 3 Menteri berdasarkan surat dari Pak Bupati itu kita masukkan semua disana jadi yang disampaikan Pak Dokter Nahdi itu teruang disini anak datang harus di stand back dulu di break short thermocan kemudian cuci kalau ada yang masih disuruh istirahat dulu kalau masuknya lewat sini nanti keluarnya lewat sana kemudian kantin sementara ditutup ini semuanya diatur disini nah harapan kami gini karena kita memang tidak ingin berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah maka di surat ini kami minta kepada sekolah yang akan melanjutkan proses pembelajaran tatap mukas uji coba ini saya hanya minta surat pernyataan disetujui oleh dinas pendidikan oh lampirkan kepada kita begitu lampirkan kepada kita nanti kita akan buatkan pernyataan saja lagi bahwa sekolah ini diperkenankan berdasarkan surat dari dinas pendidikan tapi tidak perlu menyertakan berkas seperti SOP yang mereka ini terus kemudian saranan foto-foto ya maka kita nanti minta begini ayo MCC ajak untuk visitasi di sekolahan oke 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 kita punya checklist bunda siap siap jadi kita punya checklist itu kita punya checklist itu jadi kita akan datang ke sekolahan kita akan cek misal contoh ya adakah informasi dengan aturan tentang tata tertik covid ini ada tulisan oh ada dalam bentuk apa whiteboard tulis ya benar kemudian rasio satu kelas satu kelas isinya berapa jadi kita lihat kalau satu kelas isinya 24 kalau 50% berarti 12 orang maka tempatnya kita lihat oh ada di ruangan itu apakah ada AC nya iya apakah ada ventilasinya apakah ada cuci tangan cuci tangannya berbentuk apa itu kemudian kita checklist semua tinggal sekolahan mau enggak dan insya Allah surat ini sudah kita edarkan ke majelis didasmen untuk diteruskan kepada kepala sekolah tapi waktu itu kan belum diperbolehkan launching kan tidak sudah untuk persiapan besok itu saya pikir ini kan sama tidak jauh berbeda ya insya Allah sama oke dan kita buat ini sudah kita kaji sudah kita komunikasikan dengan rumah sakit waktu itu kan diwakili Pak Amang selaku rumah sakit Muhammadiyah kita coba preteli termasuk kita juga komunikasikan surat ini ke MCC Pusat melalui Mbak Nia Ambarwati ya itu juga dipersepakati modelnya yang betul tinggal sekolahan sekarang nah sekarang harapan kami begini oke lah saya meminta visitasi dengan dinas pendidikan ini kan tidak apa-apa tapi ini kan sekolah Muhammadiyah kita kita punya lembaga namanya MCC kalau diajak MCC ini oke kita akan datang siap kalau memang dibutuhkan tenaga dokter kita akan minta rumah sakit untuk mendampingi dok oke jadi kita akan minta kepada direktur siap siap Pak imam MCC tolong didampingi satu dokter untuk kunjungan kepada sekolahan kira-kira ya sampai begitu adanya kita visitasinya tidak hanya sebatas visitasi kertas tapi kita betul betul melihat makanya di awal-awal dulu itu pernah kita begini sekolahan kalau sampai ingin sekolah sudah siap dengan dana enggak karena apa ketika mau PTM tatap muka itu banyak sarana perasanara yang harus disiapkan benar benar kecuali sekolahan gemuk lu ya ngomong apa pun ya sekolahan gemuk pun harus menyiapkan dana yang luar biasa oke ada yang lebih menarik lagi adalah sekolahan harus siap dengan blended learning iya separuh anak dimasukkan yang di rumah bagaimana yang di rumah harus diajari juga guru bekerja dua kali kalau saya misalkan saya saya pilih daringnya bapak ibu guru konsentrasi pada satu tempat sudah selesai jelas aman aman gak ruwet dan sebagainya oke masalahnya kan memang ini memang berharap kita nanti bisa datang ke sekolah-sekolah dan apainya dengan disampaikan itu bisa jadi dasar SOP penetapan SOP di sekolah masing-masing yang disebutkan dengan kondisi sekolah masing-masing sehingga kalau kita datang ke sekolah-sekolah apalagi MC3 selama ini kan sekolah seakan-akan menganggap MC3 musuh kali ya kok gak kasih-kasih izin ini gak kasih izin jadi akhirnya seperti MC3 itu kayak cepat kita itu dong kita kepingin meminta agar MC3 ini berada di sekolah sekolah itu kita minta membuat gugus tugas dikasih namanya lucu contoh SMA Muhammadiyah kita ya Muhammadiyah School Prevent Covid-19 SMA Muhammadiyah 1 artinya apa sekolah itu kata pak dokter di sekolah harus punya gugus tugas ya ada gugus tugas benar benar ada tugas ya timnya apa namanya itu sudah lengkap tinggal mau melaksanakan tidak tapi itu sepertinya belum menyebar ke sekolah-sekolah sepertinya silahkan nanti di cek pak ajit karena sudah kami cek kepada pak ajit sudah disampaikan kepada kepala sekolah itu nanti akan kita cek sehingga itu bisa menjadi dasar bagi sekolah untuk menetapkan SOP yang benar-benar disesuaikan kondisi dan ini kami atur tidak hanya sekolah saja tapi ponde pesantren juga di dalamnya ini kita buat menurut saya ini kalau ponde pesantren lebih komplikated tentu saja karena mereka kan stay bersama disitu istilah kita bermungkin ada lengkap ini kami sertakan instrumen pendukung yang versi dinas pendidikan kita sampaikan artinya anda mau masuk penuhi dulu administrasinya contoh bunda ya administrasi jangan sampai saya sudah ngecek ini ke data dapodik gak putih mbak ya gak mau data dapodik ada beberapa sekolah kita sekolah ini gemuk pantas tapi datanya tidak siap dengan pembelajaran misalnya ada data seperti apa? tenaga kependidikannya atau apa ya? itu kan orang tua kan dikasih data Indonesia oh i see bisa jadi ini tidak disampaikan sebagai pelengkap maka muncul disitu dia tidak siap padahal sekolah ini sekolah tembok bunda tapi tetap bahwa dalam pelaksanaan ini tetap membutuhkan surat persetujuan orang tuanya tidak ada pemaksaan bahwa mereka kalau orang tua merasa tidak ini jadi tetap ya kita syarat untuk bisa PTM itu itu sudah ada di SKB itu sudah jelas bahwa yang terakhir itu harus ada persetujuan dari pemerintah daerah mungkin dalam hal ini dinas pendidikan itu jelas jangan sampai sekolah kemudian buka-buka sendiri kalau ada apa-apa habis yang kedua harus ada persetujuan dari sekolah mungkin untuk sekolah Muhammadiyah ya apa namanya MCT mau ditebatkan dengan aktif ya siap ini pikiran persetujuan dari orang tua atau wanita iya iya jadi semua harus imbang walaupun kondisi atau zona kuning pun tetap saja semua pertujuan orang tua oke oke nah sekarang ini juga banyak orang tua juga yang mungkin bertanya apa sih yang harus saya lakukan apa sih yang harus saya persiapkan untuk anak saya sedemikian hingga anak saya itu benar-benar siap untuk menghadapi PTM apa yang harus dilakukan orang tua pemenuhan dia yang seperti apa protein-protein yang seperti apa kalau covid ini yang terbarunya ada yang terbaru lagi memang tapi vitamin itu yang terbaru ini vitamin D sama vitamin E mungkin kalau menambah supplement ya itu mungkin tambah zinc ya vitamin D plus zinc plus vitamin E itu kemudian yang paling penting menurut saya ya itu orang tua yang di rumah pemahaman terkait covid-protein nah itu maksud saya justru yang tidak mungkin seperti ini justru resikonya lebih tinggi daripada yang mungkin saya contohkan anak saya itu di pondok ya di pondok mungkin kalau mungkin itu sudah diatur ya diatur apa namanya dia dia maksudnya bagaimana yang baru kemudian nanti isolasi berapa lama yang dites apa saja kemudian masuk tapi kemudian pada saat mereka kumpul kemudian ada yang kena gitu kemudian kena semua misalkan ya banyak yang kena lebih dari separuh dan mereka baik-baik saja bisa melalui itu itu justru mereka itu nanti akan tercapai herd immunity nah itu tapi di kita ini yang tidak mungkin itu ya kita akan itu produktuartifnya banyak sekali benar benar jadi guru atau karyawan yang disini sehat pulang interaksi dengan keluarga dengan tetangga dengan macem-macem kemudian siswa juga interaksi dengan keluarga justru itu resikonya lebih besar itu variabel yang tidak bisa dikendalikan itu sehingga orang tua harus paham itu kalau orang tua tidak paham tentang covid dan pencegahannya kemudian mereka tidak patuh pada protokol kesehatan ya maka yang rugi juga dianya sendiri jadi nanti anaknya sakit kemudian nanti sekolahnya banyak yang tertulah sekolahnya ditutup kita akan menjalankan kita akan kembali ke bahasa awal jadi itu jadi mereka harus tahu tentang covid oke bagaimana kejalannya bagaimana penularannya jadi mungkin sebelumnya kita menjalankan tata buka mungkin itu perlu dikasih tahu nah itu harus ada parenting dulu sepertinya harus ada parenting kemudian itu yang harus kita lakukan kemudian terpapar apa yang mereka berjalan jadi itu semua harus harus diberikan edukasi dulu dan mereka harus paham betul tentang itu karena kalau tidak maka sekolahan juga nanti ujung-ujungnya daring lagi jadi kalau mereka tidak mau daring aduh benar-benar nah ini juga saya jadi ingat herd immunity katanya oke mending kemungkinannya kan 2G herd immunity itu semuanya terpapar atau vaksinasi semua terpapar ya kalau selamat kalau tidak itu ya sebenarnya mau mencapai herd immunity tapi akhirnya oke biarkan saja terpapar nanti akan muncul tapi kan enggak semua orang punya ketahanan yang sama betul sebagian diantara kita yang banyak yang meninggalkan kita paling tidak untuk di sekolahan untuk bisa mencapai itu ya paling tidak untuk lingkungan sekolah loh ya guru karyawan dan keluarga siswa dan keluarga mereka harus mau vaksin nah itu pertanyaannya kan sekarang belum tersedia nih vaksin untuk anak usia sekolah ya begitu sekarang sedang tersedia di atas 12 tahun sudah oke cuman masih belum ini kayaknya belum tersedia seperti yang usia-usia ini atau bisa kita meminta untuk secara mandiri mendaftarkan jadi begini sudah mulai sebetulnya untuk anak usia sekolah tapi tidak bisa didapatkan secara mandiri misalnya saya datang ke rumah sakit pas sekolah oh enggak bisa tetap menunggu dia menunggu giliran pas ini sekarang memang lagi untuk saat ini karena seurang hutang ya semua daerah ya tapi nanti kita menunggu bagi drog-drog dan kesehatan tetapi vaksin untuk anak-anak sudah mulai sudah mulai disuntikkan dan sudah mulai disuntikkan seperti besok itu anak saya SMP dan SMA itu besok di vaksin SMP SMA mana? di Batu di Batu oh di Batu nah tapi kan itu sampai saat ini kan masih sebagian kecil sekali untuk anak usia sekolah nanti ya lo gitu ya caranya kan ya lo bukan maksud saya apakah itu cukup aman bagi kegiatan bukan karena jumlah yang divaksin ya seumur tahun Sinovac insya Allah bukan maksud saya kan sebagian hanya sebagian kecil yang saat ini sudah tervaksin apakah bagi siswa-siswa yang saat ini sebagian besar belum tervaksin itu aman untuk mengadakan beda minimal pendidiknya di vaksin semua minimal pendidiknya begini anak-anak itu mempunyai antibody yang bagus kan untuk virus covid itu bisa masuk ke tubuh dia harus melewati reseptor dia harus nempel di reseptor itu itu namanya reseptor IS2 pada anak-anak reseptor itu masih belum mati sehingga pada anak-anak itu walaupun mereka positif jarang sekali ada yang berkejala berat oh coba lihat ya banyak kecuali dia ada komorbit lain misalkan dia sudah dengan sipi atau dengan apa kemudian kena nah itu baru baru jadi faktor tambahan nah sehingga pada saat PTM begini sebetulnya itu yang harus diwaspada itu guru yang harus diwaspada itu dan karyawan sehingga mereka paling tidak harus sudah tervaksin dulu semua kan anak-anak relatif tahan anak-anak relatif tahan tapi apakah semua anak-anak relatif tahan nah itu pertanyaannya kondisi lain yang bisa menambah keparahan dari covid itu itu yang kita tidak bisa prediksi oke sehingga kalau saya kalau jumlah vaksinnya itu masih masih tidak terlalu banyak mending diadikan ke minimal gurunya dan keluarganya yang tervaksin dulu oke 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 nah ini pertanyaannya ini lagi untuk yang kegiatan selain kegiatan co-curricular ini ada pertanyaan banyak dari sekolah-sekolah apakah mas diperbolehkan juga mengadakan atau melakukan kegiatan-kegiatan ekstra-curricular toh kegiatan ekstra-curricular banyak kegiatan yang tidak kontak langsung seperti pasukan baris-baris itu kan jauh nih artinya bisa dikondisikan latihannya tidak harus bersentuhan kemudian pembinaan OSN pembinaan apakah memungkinkan untuk dilakukan itu di sekolah-sekolah kalau kalau saya ya kalau kalau saya baca di SKP 4 itu mungkin mereka hilangkan ya mereka hilangkan jadi anak itu cuma untuk belajar kemudian selesai belajar mereka pulang oke gitu tidak ada kegiatan ekstra tapi kalau secara ini ya kalau kegiatan ekstra itu satu dia tidak bergerombol oke ya tidak bergerombol tidak bergerumun yang kedua jika mereka tidak memakai properti yang dipakai properti yang dipakai bersama-sama mungkin masih bisa nah itu karena kadang-kadang anak-anak itu ekstra kuiklar itu kan passionnya mereka ketika mereka dihalangi banyak hal usia usia jatuhnya malah ke warung kopi ke aktivitas yang ujung-ujung malah mereka lebih tidak terkontrol karena kita tidak karena sebenarnya sebelum masa pandemi ini muncul sebagian besar waktu mereka itu berada di sekolah dan itu lebih terkontrol itu lebih terkendali nah ketika semuanya dihilangkan mereka berada di tempat-tempat yang kita sama sekali ini sebagai guru dan orang tua tidak bisa mengendalikan itu lebih berbahaya sebenarnya oke saya pikir ini pembicaraan yang luar biasa dan sangat teknis berharap ada follow up-follow up-nya ya ada tahunan lagi bunda ini yang perlu diperhatikan kalau sekolah mau tata muka ya percobaan ini ya yang pertama sekolahan ini harus siap dengan 3 T iya pressing iya testing treatment saya pernah ketemu ada ini kan ada beberapa sekolah yang sesungguhnya masuk iya banyak banyak dengan sesungguhnya dengan nama lainnya banyak banyak ketika ada yang terbapar yang tak telepon kepala sekolahnya ketika saya tanya sudah dilakukan pressing tah bingung jawab dia iya sebak mau kunang di bayi dan sebagain itu kalau begitu kan berarti di sekolah itu tidak ada tim gugus kalau begitu kalau di tim gugus kan tinggal notot tim gugus segera lakukan tracing setelah melakukan tracing apa yang dilakukan adalah testing sekolahan besar tidak masalah untuk testing itu itu masalahnya tapi sekolah-sekolahan kecil ada harga ada harga terus penanganannya kayak apa treatmentnya ini nah kadang-kadang sekolah ini makanya kita seringkali kita melalui masjiditas ini kita sudah menyampaikan kesiapan sekolah Anda mau masuk itu banyak yang harus dipersiapkan tidak hanya sarana perasaan tapi itu itu yang kedua antisipatinnya yang ketiga MCC ini mendorong untuk bapak ibu guru kita vaksin apa yang kita lakukan pernah kita menjelaskan kita uji coba dulu di tahap yang pertama dulu kita coba kita hubungi binas kesehatan dan sebagainya kita hanya dapat berapa? 18 fail berarti 160 14 fail saya 180 16 fail 16 fail berarti 160an sekian 6 fail kok keliru ya 6 fail itu 180 orang yang kita vaksin nah harapan kami adalah maunya itu kan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten melalui PCM itu bisa diakomodir untuk dilakukan yang tahu perintah adalah guru dulu guru harus divaksin dan sebagainya ini alhamdulillah ada beberapa ternyata gerak kita itu oleh pemerintah ada lagi puskis mas ini mencoba mendekati sekolah yang terdekat makanya di sekolah komplek bersih itu kenanya komunikasi dengan puskis mas tempat kemudian tetap larinya sudah divaksin di BKB tapi kan masih perlu dilakukan harapan kami adalah sekolahan berkesan sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah seluruh elemen di Muhammadiyah untuk melaksanakan vaksin yang lebih penting lagi adalah protokol kalau ngomong protokol ini bukan lurus satu hubungannya dengan sarana pada salatan dan sebagainya sekolah ini siap dah kalau sudah siap mau gak silahkan kalau enggak yos yang terakhir adalah kalau ada satu yang terbapar di sekolahan itu di SKB itu bunyinya jelas sekolahan harus menutup kalau menutup resikonya apa berarti yang offline itu akan ditarik menjadi itu bisa kapan bisa jadi sampai 14 hari ke depan atau bisa jadi sampai setengah bulan bisa lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi kalau memang kalau memang kalau memang ditemukan hasil tracingnya luar biasa bisa itu siap gak sekolahan kalau siap mau gak nah begitu jadi dari MBC sudah kasih ruang sudah kasih penjelasan seperti itu artinya tidak semudah itu untuk BDS oke saya pikir ini kita sudah melakukan perbincangan yang sangat panjang sekali tapi mohon berkenan untuk memberikan waktu satu menit untuk closing statement menggarisbawahi dengan jelas dengan tebal apa yang harus diperhatikan oleh sekolah-sekolah berkenaan dengan pelaksanaan persiapan PTM berikut wawah mungkin saya tambah sedikit ya terkait screening itu petugas yang screening itu harus betul-betul melaksanakan fungsinya dengan baik jadi yang dicek itu kondisi anaknya kalau dia sudah lihat anaknya patut-patut ya jangan dimasukkan yang kedua kalau orang cek fisiknya kalau orang sakit itu kan sudah kelihatannya ya kemudian suhu 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 ini saya lihat yang dicek itu suhu tangan ya kayak kita masuk ke selayang suhu tangan ya tahu di mukosa yang dalam ya jadi paling tidak kalau men takut saya disenteri tiap balik di otak saya nanti jadi begini-begini seperti yang kemarin iya katanya begitu kan di leher saja oh begitu itu memburu darah besar yang ada dan paling dekat tapi akurat mana ini sama leher enggak masalah sama akuratnya enggak 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 tapi jangan kemudian di tangan missnya itu akan terlalu besar missnya itu akan terlalu besar kita pakai jalan-jalan kemudian pakai tangan kena dingin kemudian dites padahal suruh tubuh kita sebetulnya panas di kolos itu pun jika alatnya berfungsi dengan baik kebanyakan di sekolah-sekolah satu untuk bertahun-tahun dan banyak orang nah itu kemudian untuk closing statement saya semua ini tidak ada gunanya kita menyiapkan satras dan lain-lain tidak ada gunanya jika kesadaran bersama iya disiplin kita itu tidak terburuk nah benar 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 itu dua hal yang sangat penting sekali kesadaran dan disiplin itu sangat penting baik guru karyawan siswa maupun orang tua yang di rumah begitu kita abai dengan disiplin maka kejadian covid ini bisa akan terulang lagi dan sekolah pasti akan ditutup dinyatakan sebagai sumber baru penularan dan kita akan menjalani hal yang lagi jadi kalau kita memang konsisten dan berniat betul baik guru maupun orang tua maupun karyawan maupun siswa ayo semuanya sadar dan disiplin tentang protokol saya rasa itu dari saya oke oke covid seribu wajah covid penanganannya bermacam-macam gejalanya bermacam-macam oleh karena itu protokol yang telah ditentukan kita tak hati sekolah yang mau masuk kami berharap jangan dulu tapi toh kalau mau masuk penuhi aturan itu data ke dinas pendidikan ke Dapodik isi dengan benar siapkan sarana-perasarana lakukan visitasi MCC majelis dasmen siap akan melakukan visitasi kepada sekolah-sekolah yang akan siap melaksanakan tatap buka kita akan bantu kita akan berikan checklist yang ready yang mana yang belum yang mana kita akan sampaikan nanti setelah hasil visitasi itu oleh karena itu sekolah juga harus menyiapkan sarana tentunya juga dana oleh karena itu mohon sekiranya kalau mau masuk persiapkan segalanya itu keren-keren itu oke oke matur-keren untuk Buya matur-keren untuk Pak Dokter hari ini adalah tanggal 27 Agustus ini ini adalah tepat 1 tahun ketika saya masuk di ruang isolasi waktu itu Pak Dokter ditelepon sama Ustadz Ender Yakin saya sama saya masuk dulu dan 2 hari kemudian suami saya masuk mohon berkenan untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada teman-teman yang ada di RTU boleh saya mengucapkan terima kasih terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di RTU Ruman Sakit Muhammadiyah Gersik luar biasa bagi saya bagi keluar dan teman-teman yang ada di ruangan itu kami mewakili teman-teman ada Pak Ejo namanya Pak Jauhart ada namanya Bulili ada namanya Pak Nasrullah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di sana luar biasa benar-benar dikirim oleh Allah untuk menemani kami melewati saat-saat yang sulit ada Mas Dimas ada Pak Eri G kemudian ada Mas Robi ada Mbak Wulan luar biasa Andaikan kami diperkenankan untuk bertemu nah itu kami akan menyampaikan banyak hal baik terima kasih mereka benar-benar bekerja dengan hati yang luar biasa dan saya menuliskan banyak di Facebook saya saya menuliskan hal banyak yang saya upload dan itu tentu saja masih belum bisa membayar apa yang sudah mereka lakukan dan beliau-beliau semoga Gusti Awal selalu menjaga Mas Dimas dan teman-teman dan semoga Gusti Awal juga memuliakan Mas Dimas dan lain-lain suatu saat semoga saya diperkenalkan untuk bertemu dengan mereka karena ketika bertemu pakai pakaian hazmat ketika saya bilang Mas di muka Mas di muka biar kita tahu malam-malam yang sulit tapi mereka benar-benar bisa menemani kami dengan cara yang luar biasa kemudian untuk semua hal baik yang terjadi di hari ini dan bagi sahabat Lentera yang ada di luar sana apapun itu mencegah adalah jauh lebih baik seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi seberat apapun penyakit itu kalau kita sudah melakukan penjagaan di awal pasti akan jauh lebih baik kalau kita kemudian ah saya kan kuat siapa bilang siapa yang bisa menjawab bisa melarui ini ada sebuah kata bagus yang disampaikan oleh Dokter Joseph Ferro dia mengatakan bahwa half the cause of illness is was a condition that sebenarnya can be prevent jadi begini sebenarnya ongkos dari pengobatan itu separuhnya itu sebenarnya untuk mengokosi sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah misalnya begini saya penderita asam lambung saya tahu benar berarti saya tidak boleh memicunya dengan makanan pedas makanan asam tapi saya melakukannya karena saya tidak bisa menahan keinginan akibatnya saya akan mengeluarkan banyak dana mengeluarkan banyak energi kemudian saya kesekitan hanya untuk membayar sesuatu yang tidak bisa kita cegah itu sebenarnya yang harus kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang kita cegah dulu dengan melakukan protokol kesehatan dengan menyediakan yang merupakan itu hak anak apa saja itu sarana para sarana kemudian kita juga menyediakan bapak ibu guru yang sehat kemudian kita menyediakan semua hal yang berkenaan dengan kesiapan anak-anak untuk benar-benar terjamin keselamatannya selama kegiatan PTM ayo kita berusaha sehat bersama karena masih ada banyak hal baik yang menanti kita di depan untuk kita selesaikan jangan sakit apalagi sakit karena ketidakmampuan kita untuk mencegahnya ketidakmampuan kita untuk berusaha menghindari dari hal yang harusnya bisa dihindari takut jangan panik jangan tapi jangan abai ketakutan yang berlebihan tentu saja akan menurunkan imun kita karena separuh dari obat adalah ketenangan jiwa jadi mari kita lakukan hal baik karena masih banyak hal baik yang akan bisa kita lakukan ketika kita sehat sehat-sehat terima kasih atas semua hal baik yang terjadi di hari ini jangan lupa sekali lagi untuk share, like, dan komen serta aktifkan tombol notifikasi di channel YouTube Majelis Dasmen PDM Gersik agar terus mendapatkan hal-hal yang baik agar terus bisa upgrade, update hal-hal yang inspiratif agar kita siap dan selalu berbagi hal baik kepada siapa saja ingat sesederhana apapun kebaikan yang akan kita lakukan dia akan bisa membawa kita dan menjadi alasan Allah untuk menjadikan kita manusia-manusia yang mulia terima kasih sampai ketemu di siaran-siaran dan tayangan-tayangan dari podcast yang terus ada di channel YouTube kami Lentera Podcast akan selalu hadir untuk menghangatkan dan memuliakan kehidupan kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh